Mestinya ibu gak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah cengkel, tau gak? Kenapa Republik ini penuh dengan pemerbanan, tau tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Mereka! 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 Jadi, enggak kadang-kadang ya, kadang-kadang, saya kan ya, apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi kan bayangkan, lo kok saya kayak gak dihormati ya? Kenapa? Lo saya jelek-jelek yang pernah presiden, lo? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat Ya, sahabat ajatana semua, makin kesini makin kelihatan ya Jokowi versus Megawati Jadi, sudah diambang, apa nih? Saya mau bilang diambang kehancuran terlalu kasar itu Tapi diambang pertikaian yang semakin kesini semakin menghebat Jokowi versus Megawati Saling buka kartu as Ini di belakangnya ada foto Harun Masiku Apakah Masiku sudah ketemu? Kita lihat kabarnya Konon katanya ada di Kamboja, sudah terdeteksi Makin menarik ini kalau kita saksikan makin kesini Akankah Harun Masiku sebagai kartu as Yang akan dibuka oleh Jokowi untuk menekan Megawati Karena saya tidak mau diatur-atur lagi sekarang Nah, kurang lebih kan begitu yang ada dalam pikiran Pak Jokowi Karena satu tahun terakhir ini adalah kekuasaan terakhir saya Saya akan manfaatkan semau saya untuk kepentingan saya Bukan lagi untuk kepentingan PDIP Mungkin, ini kan interpretasi namanya Dan kalau benar Harun Masiku betul ditemukan Maka ini akan betul-betul menurunkan elektabilitas dari PDIP Apakah Ibu Mega akan menangis? Apakah Hasro akan menangis lagi? Kita lihat nanti Nah, jadi kita pertama buka dulu dari kabar Polri dalami informasi Harun Masiku berada di Kamboja Ini luar biasa ini ya Tiga tahun lebih Kepala Divisi Hubungan Internasional Krishnamukhtati Irjen Mengatakan pihaknya akan mendalami informasi yang menyebut Bahwa mantan politikus PDIP Harun Masiku berada di Kamboja Wah, seru ini ya Harun yang terseret kasus dugaan swap terhadap KPU Wahyu Setiawan Wahyu Setiawannya sudah di dalam sale itu ya Sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang Kami akan tindak lanjuti kerjasama dengan KPK Dan Interpol serta otoritas Kamboja Serius sekali ini ya Jadi nampaknya Kalau melihat indikasi respon seperti ini Sebentar lagi beneran ketemu ini Harun Masiku Dan ketika Harun Masiku ketemu Tentu Masyarakat, rakyat, siapapun yang melihat Ini akan Membuat pamor PDIP Meredup dengan cepat Polri sebelumnya telah menyatakan bahwa Red Notice atas nama penyuap Wahyu Dengan uang 600 juta itu telah disebar Melalui jalur komunikasi Interpol Apakah ini akan terus didiamkan oleh Ibu Mega? Saya yakin tidak ya Harun sendiri sempat dikabarkan berada di Malaysia Pada Maret 2023 Tapi kemudian meredup ya Baik pihak Polri maupun KPK Tidak mendapatkan kabar resmi soal ini Yang ini langsung ditindak lanjuti Nah itu juga informasi belum kami dengar Kata KPK Oke ini Harun Misteri lagi Harun Masiku kok jadi Harun Misteri Karena misterinya luar biasa ini Baik ini kejadiannya Harun menyuap untuk segera dilantik Megawati titik 2 Pak Jokowi petugas partai Saya yang mencalonkan Yang lain ngikut Jadi ini yang membuat berat gitu Orang-orang mau gabung ke PDIP ini Karena ya begitulah statement-statement Dari pimpinan PDIP yang Bikin ini bagaimana kesetaraannya sulit dibangun Begitu ya Megawati menjelaskan alasan dirinya Menyebut Jokowi sebagai petugas partai Ya kalau kami sebetulnya terserah saja gitu Kalau kami punya capres Petugas rakyat Jadi dicalonkan oleh partai Iya betul Partai sebagai kendaraan Aspirasinya aspirasi rakyat Jadi bukan aspirasi partai Apalagi aspirasi ketum partai Kan barangkali itu yang membedakan Anies Dengan yang lain Ya alasannya karena partainya Yang mencalonkan pertama kali Jokowi untuk berlagak di 2014 Orang itu jelas loh Kok saya yang dibuli Tidak boleh menyebut kader petugas partai Saya bilang Pak Jokowi Petugas partai Ayo mau dibuli lagi Wong yang mencalonkan saya Yang lain ngikut Ini memang statement-statement dari Bumega ini Luar biasa ya Presiden RI kelima ini mengatakan Dalam undang-undang diatur Kalau pasangan capres-cawapres itu diusung oleh parpol Atau gabungan parpol Ya memang Cuman ada kubu yang menganggap Dan ini yang harusnya dilakukan oleh Pemahamannya oleh seluruh rakyat Indonesia Bahwa partai itu adalah Kendaraan ya gitu Orangnya itu ya ya rakyatnya gitu Maka kehendaknya harus kehendak rakyat Bukan kehendak partai Gitu ya Ya partai memiliki otoritas Termasuk juga ketum partai yang Bisa terus-menerus Bayangkali ini harus mendapatkan pembatasan ke depan ya Ini satu ya Kemudian di kabar lainnya juga Di saat yang sama Lucu sekali nih ya Ibu Megha mengatakan Bahwa dia kurang lebih Bilang gak percayalah Lembaga survei Ya ngapaan lembaga survei Saya tahu kok Jadi apakah dia Mau mencoba menegasikan Ganjar yang nomor satu Hasil survei Atau karena hasil surveinya Sekarang sudah bergeser ke Prabowo Kemudian mulailah bicara Ibu Megha survei itu gak benar Apakah begitu Lembaga-lembaga survei di Indonesia Pada lucu amat Hasilnya sudah diarahkan Gak adil Dan bohongin rakyat Bukan kata gue Itu kata Ibu Megha Luar biasa bukan Artinya Ibu Megha bilang Jangan percaya Lembaga survei Yang memunculkan Peringkat pertamanya Ganjar Yang memunculkan Peringkat pertamanya Prabowo Kalau mau percaya Kumpulkan semua Polling-polling Yang dilakukan oleh Netizen Begitu kali ya Padahal gak tahu ya Bahwa sebagian Lembaga survei Memposisikan Ganjar Di urutan Elektabilitas Nomor satu Oke kita lihat videonya ya Lucu kali nih Saya kan pikir Lucu amat ya ini Survei Indonesia ini Saya belum aja pada mau ketemu Survei-survei Kamu kalau survei Pakai By phone Tapi kan saya tahu Eh by phone Tatap muka Ya kan Bayangin itu Mesti Bikin tim Belum lagi Kalau Mau Ke seluruh Indonesia Kan mesti datangin orang Kan itu biaya Gampang tuh Sini logicnya Nah kalau ini kan Telepon Umpaknya kalau gini Gampang kan Di saya kan orang si huluhi Meskipun itu Tadi bilang Drop up Drop out Oppo Enggak Kan bisa Nanti kamu mau Milihnya sama Kan gitu Oh saya belum tahu Kalau Si A Jadi gak ada Nyebut tiga orang Kalau si A Oh ya itu bisa Itu gitu Masa gitu Jadi itu sudah Diarahkan Nah Kalau saya salah Sini datang ke saya Bu salah Caranya gak gitu Bu Caranya gak gitu Bu Sekarang tuh Begini Begini Bu Oh gitu ya Padahal menurut saya Begitulah Itu jadi gak Apa Fairness kita ini Sekarang Itu yang menurut saya Itu sama sekali Tidak ditunjukkan Jadi kasihan kan Yang namanya Rakyat kita Yang menjadi Hanya Apa ya Apa ya Sub Bukan Objek Ya kan Orang Bayangan Orang di TPS Saja Kadang-kadang Orang kan Nanya Yang mana ya Yang mau Di ini ya Gitu Lah kamu Kepinginnya Sopo Ini realita Republik kita Dan itu pun Juga Karena Media itu Ikut serta Padahal kalian itu Sebenarnya Kalau menurut saya Fair aja Rakyat itu Diajarin Tapi jangan Bohongi rakyat